Intro Maska kasus prostitusi yang dialami Nikita Mirzani, Desember 2015 kemarin, tentu ada dampak yang dirasakan artis seksi satu ini ya pemirsa. Namun Nikita mengaku soal job dirinya memang sempat pesimis, dimana Nikita takut dirinya akan sepi job lantaran kasus prostitusi kemarin. Namun, namanya Rezeki ya pemirsa, urusan sang halik. Nikita pun mengaku jika dirinya justru banjir job loh pasca kasus prostitusi online. Aduh, ini udah full jadwal 2, udah full jadwal 2, udah full jadwal 2, sorry ya. Aduh, makanya gue sempat down kemarin gara-gara, aduh gue kena masalah itu gitu kan. Eh, gak taunya tahun baru, 2016, awal, udah masuk semua kekerjaan halam diri lain. Kasus prostitusi yang dialami Nikita Mirzani sepertinya memberikan keberuntungan tersendiri bagi dirinya. Bahkan, single terbaru Niki yang berjendre dangdut itu, diakui Niki diambil dari kisah hidupnya bersama bisnis prostitusi online itu. Lagu dangdut koplo modern tersebut tampaknya akan menjadi karya seni yang ditunggu Nikita Mirzani, demi menunjukkan jika Kiprahya sebagai penyanyi dangdut sekarang ini memang tidak main-main. Sebenernya sih agak-agak di-mitch and mitchin aja sih, kayak disambung-sambungin aja gitu, kayak kemarin kan, ih, bersin. Kemarin kan ada musibah itu, terus kayak, eh lucu juga nih kalau dijadiin lagu gitu kan. Tentang online. Ya namanya hidup itu pasti ada pro dan kontra, ada orang yang suka, ada yang enggak. Kalau yang gak suka, Niki lebih kayak jadi pacuan hidup Niki aja. Oh, lu makin gak suka sama gue, gue makin jadi kayak gitu. Makanya jangan gak suka sama gue deh. Ntar gue jadi diem gitu. Kalau orang gak suka sama gue, gue tuh jadi makin mikir gue harus ngapain lagi abis ini, gue harus ngapain lagi abis ini, gitu.